oke kita akan coba serang itu dulu tuh yang di bagian pojok tuh apa namanya yang kayak drone itu ya kita akan langsung tembak titik kelemahannya aja di bagian tengahnya ya gampang banget Coy nice Oke good seperti biasa strya selalu melempar bom asap ya padahal enggak gaga apa namanya enggak gue suruh gitu loh tapi dia pinter banget bentar tadi gue belum aktifin tim gue kefokusan my target so let's go guys kita akan coba masuk ke bentar 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 disini ada pintu lagi deh di sini apaan sih yang di bawah di bawah nggak ada pintu ntar gue cek ya di sini ada apaan ya Oh di sini ada fast travel point Oke jadi kita bisa langsung menuju ke sini sebenarnya fast travel langsung ke sini ya dan langsung membuka pintu seoke guys ya sekarang pintunya telah terbuka dan kita bisa langsung otw ke sini ya Oh shit Oh my god ini seperti si sniper butterfly sama honeykameker ya Iya jurusnya juga hampir sama-hampir sama seperti honeykameker yang kita lawan di solitary sand Oh my god Iya kuat banget sih ya udah level 73 loh namanya apa nih ini bionek bioneknya dan seperti yang udah gue jelasin di part sebelumnya robot-robot seperti ini itu titik lemahnya ada di bagian belakang Oh shit bentar gue pengen penyembuhan dulu health recovery Hai di bagian belakang tapi kalau bionek ini kayaknya dia benar titik lemahnya tuh ada di bagian dadanya ini kalau nggak salah bagian dada atau kepalanya gue lupa jadi ini hampir sama seperti sniper butterfly yang memiliki titik lemah di bagian kepala sama si honeykameker juga ya pokoknya robot-robot yang berbentuk Gundam seperti ini itu titik lemahnya pasti ada di bagian kepala ya Oke bentar gue aktifin dengan concentration sama armor form ya untuk menekatkan defense ada speed form juga dan gue akan coba take cover di sini karena sangat berbahaya jika terkena dua kali serangan dari lasernya kita bakalan langsung mati karena demagenya itu berberkuat banget ya hampir setengah darah kita bisa langsung kena Oh shit uh hampir banget Hai hampir ayo Hai dua bar lagi Oh kita take cover dulu guys disini untungnya disini sangat apa namanya sangat menguntungkan kita menguntungkan tim kita karena Oke siapa tuh yang mati anjir Aduh Strea mati Strea tadi kena langsung ya langsung serangan jarak dekat dekat dia langsung mati Oh my god bentar rata bionic ini perbedaannya dari oke bagus-bagus bentar siapa tuh tadi yang lempar smoke granat pinter banget ya jadi kita bisa menyelamatkan Strea dulu kayaknya pitohui deh pitohui tadi yang lempar granat ya ngelempar smoke granat Oke jadi perbedaan yang dari Brionic ini dari si apa namanya sniper butterfly sama honeycombaker adalah robot ini tuh bisa melakukan yang namanya serangan jarak dekat ya bukan hanya serangan jarak jauh karena biasanya robot-robot-robot Gundam ini mereka hanya bisa melakukan jarak jauh dari atas ya serangannya tapi Brionic ini dia bisa mendekat dan menggunakan pedangnya untuk menyerang Oh hampir Aduh yang luar itu lagi bentar di situ ada yang mati sih sepsi mati Srea Oh Rias Gremory Rias Gremory mati Ayo nggak ada yang revive lagi nggak apa-apa deh bentar ini udah mau mati kok bentar sabar ya Rias Gremory ya Aduh nggak nggak kena lagi dia di bawah ya Ayo dikit lagi nice Oke kita akan revive dulu serious guys Gremory nya karena dari tadi temen-temen kita nggak ada yang revive Oke ya udah di revive sama si pitahui kita akan melakukan health recovery dulu ya first aid kit sama anti element kit dan oke sepertinya kita bisa langsung otw ke area berikutnya kita akan pindah menggunakan teleport ya apakah ini ruang-ruang apa nih bentar kita punya dua jalur Oh enggak ini pintunya tertutup ya kita nggak bisa kesana sepertinya kita hanya bisa masuk ke teleport ini move to dungeon ya jadi kita akan memasuki dungeon di dungeon di dungeon ini jadi dari dungeon ke dungeon yang lainnya guys ini so ya kita akan lihat tadi pertarungan yang cukup intens ya melawan si Brionic itu kita lihat apakah ada monster yang lebih ganas ya daripada si Brionic tadi Oke contoh mate bentar fokus kita bisa sampai target dulu gue aktifin kita akan aktifin beberapa skill dulu Aduh lagi-lagi ada Drone ya Drone tuh sekarang udah pakai shotgun ya Drone nya di part sebelumnya kita telah menemukan ada Drone yang menggunakan launcher yang dimana satu kali serangan dia itu kita bisa langsung mati ya karena serangan attack dari launcher tuh bener-bener kuat banget dan sekarang kita menemukan ada Drone yang menggunakan shotgun Oh my God udah cukup-cukup ini ya cukup apa namanya udah udah cukup sulit ya karena ini udah hampir menjelang tamat Oke bagus-bagus Strea sama pitohui nice pitohui sama Strea emang bener-bener apa ya bener-bener cocok jika digunakan untuk melakukan distraction ya distraction atau lebih tepatnya mengalihkan perhatian musuh jadi mereka bisa melepar smoke granat dan juga si pitohui bisa melakukan pertarungan jarak dekat ya jadi kita bisa nempakin musuhnya tuh dari jauh aja nggak usah ngedeketin gitu jadi resiko kita mati itu akan semakin kecil ya nice aduh 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 nggak kelihatan nggak kelihatan Aduh ada ada trap ya oh my god oh my god ini yang pakai poton sword bentar ruang-ruang anak kecil banget ini Aduh kampret ruangnya kecil banget ya jadi akan sulit untuk bergerak di ruangan sekecil ini dan mereka memiliki kelebihan di mana musuhnya itu menggunakan potong sword ya Oke kita akan menuju ke area berikutnya bentar tadi gue borosan ke bawah ya Oh shit nice oke good so far so good kita akan aktifin fast travel point dulu disini oke bentar gue akan sebelum kesana ya sebelum sana gue akan kesini dulu karena tadi sepertinya ada area yang belum gue explore ya tadi kita akan ke bagian kiri dulu ya tadi ya ke sini terus tadi kan kita langsung ya langsung sini aku akan coba cek tadi itu di depan nggak ada tadi ke kiri tuh kemana ya bentar kita belum kesana kita belum kesini ya belum masuk sini Oh banyak banget anjir bentar gue kayaknya bisa nembak ke bagian yang paling atas dulu nice satu mati masih ada satu lagi kayaknya tadi bagus Tria bagus dia menggunakan semua granat ya agar musuh tidak melihat kita Oke itu sangat cepat banget ya strategi yang sangat jitu dari Strea dan Vito Hui Hai Oke sepertinya cuma ada switch dimana switch ini bisa kita gunakan untuk membuka pintu ini ya kita akan coba lihat dibalik pintunya apakah ada monster kuat atau apakah ada apa gitu Oh shit 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 bentar 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 kabur dulu kabur dulu ke atas dulu kita Oh shit emang tembakannya artileri itu bener-bener kuat banget ya kita harus sebisa mungkin kurangin kurangin apa ya jarak sama si triple artileri gila gue hampir mati loh ntar contoh mati kita akan versi dulu oke Oh bukan bukan artileri ini pantesan sakit banget ya laser Canon XL jadi dia serangannya adalah tembakan Canon Canon Aduh kita sama sekali susah banget untuk nembak bagian belakangnya titik kelemahannya ya sama seperti triple artileri maupun double artileri yaitu di bagian belakangnya di bagian biru-birunya itu oke jadi di sini hanya ada Canon laser XL di mana mungkin kalian kalau pingin apa kalau mungkin ya kalau mungkin ada quest dimana kalian diharuskan untuk membunuh Canon laser XL kalian telah tahu ya lokasinya ada di sini ada di bagian pojok dan untuk membukanya kalian harus mengaktifkan switch yang ada di sini ya di pintu ini jadi Oke kita akan langsung menuju ke area berikutnya tadi di deket fast travel point tadi ya yang kita udah ke sana tadi ntar di sini ada dua jalur ke atas sama kebawah ya tadi kan kita kesini kalau kebawah itu tadi udah kebawah belum ya gue lupa deh kebawah Oh udah 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 ya yang tadi kita ketemu sama si robot yang menggunakan potong sword kembaknya Oke darah gue juga udah udah full lagi jadi gue udah siap ke pertarungan berikutnya oh shiit dia pakai heavy machine gun ya kayaknya kita baru pertama kali ya menemukan breaker facsimile ini karena biasanya facsimile itu ada yang namanya heavy sama yang satunya lagi light ya heavy facsimile sama light facsimile tapi disini kita baru pertama kalinya menemukan yang namanya breaker facsimile oke bentar disini seinget gue ini merupakan apa teka teki ya disini ya jadi disini kalian akan di apa di acak ya itunya ya lokasinya seinget gue jadi disini kalian akan tersesat ya jadi kita memiliki dua celur ke kanan sama ke atas sama ke kiri sebenarnya tujuan kita adalah menuju ke pintu yang di kiri ini tapi pintunya masih ditutup guys jadi kita hanya memiliki dua celur yaitu ke kanan sama ke depan gue akan coba ke depan dulu ya gue akan coba kesini dulu kita akan lihat disini ada apaan disini ada ada teleport ya disini ada teleport kita akan coba sekarang ke bagian sebelah kanan disini ada apaan disini juga ada teleport guys jadi kedua lokasi ini memiliki teleport oke kita diteleport kesini ya oh shiit hmm jadi kayak gitu ke pintu itu ya bentar gue bisa langsung naik gak sih oke bisa bentar kita akan coba kesini oke disini gak ada apaan ya oke kita bisa naik ya seinget gue kita naik sini deh karena ini kayak merupakan apa ya teka teki gitu ya puzzle yang harus kalian temukan oke nice ada chest treasure chest ya tadi kita dari sini terus kita tadi udah naik ke atas juga gak ada apa-apa cuman ada chest jadi kita akan coba menuju ke sini coba sini nggak ada ya kita nggak coba ke atas jadi sepertinya sekarang kita akan menuju ke yang yang ada disini ya yang ada di depan sini ada teleport kita akan coba melakukan teleport dulu ya kita di teleport ke sini guys ini kan oh bukan bukan ruangan tadi ya oke ya ini bener kita harus ke sini nice nice so far so good iya jadi kita harus menuju ke teleport yang ada disini dulu dan ini dia kita berhasil menemukan switch nya ya jadi sekarang kita bisa membuka pintu yang tadi terkunci oh bentar ada dua kotak disini oke oke kita bisa langsung kembali aja ush kita bisa langsung sih sebenernya bentar kita bisa langsung langsung ke atas gak ya coba jadi kita dari pintu yang mana sih ada dua pintu ya bentar kita dari pintu yang disana pintu yang ini ya coba bentar oh gak bisa gak bisa emang kita harus melalui teleport ya kita gak bisa langsung naik ke pintu yang ada disana oke kita langsung aja menuju ke pintu ini kita akan lihat kita hampir mencapai boss battle ya oke oke so far so good kita bisa masuk ke pintu yang disini dulu ya gak ada apa-apa kayaknya ya cuma ada drone tadi oh shit ini lagi breaker vashiman lagi-lagi kita bertemu sama ini sakit banget emang serangannya dia ya karena dia menggunakan heavy machine gun jadi kita harus emang bener-bener hati-hati banget ya nice alright guys bentar nih gak keliatan apa-apa disini iya oke langsung otw oh shit lagi-lagi kita ketemu sama ini nepilim replika ya tapi kita gak perlu khawatir karena disini kita telah mengetahui titik kelemahannya ya nepilim replika yang ada di bagian belakang sini kita bisa langsung tembakin aja untuk mendapatkan critical damage gitu ya misalkan